Yang dimana pendapatan bunga yang berasal daripada KPR atau kredit komersial ini tumbuhnya adalah 19,8% Artinya masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan kreditnya 18,7% Artinya adalah kita sudah bisa mengoptimalkan daripada pendapatan kita, bisnis kita ini adalah relatif sistem dan tumbuh Sehingga kinerja BDN tumbuh di atas industri perbankan, ya tadi yang dikatakan itu Next Nah, bagaimana dampak likuiditas ketat ini terhadap profitibilitasnya? Kalau kita lihat, ya, cost of fund terhadap pendapatan bunga, ya Kalau pendapatan bunga total tadi kalau year on year-nya naik 19,8% Ya, kalau kita lihat adalah kalau di sini adalah sampai Juni, Januari, ya Pendapatannya itu adalah dari segala itu adalah 9,3% pendapatan bunganya terhadap aset ini saya kira Ya, cost of fund-nya kalau kita lihat di situ, ya kan pendapatannya relatif tetap Yaitu 9,3%, 9,7%, 9,6% selama 6 bulan Cost of fund-nya juga gitu Tapi kenapa cost of fund ini menimbulkan NII kita turun? Karena kalau kita bandingkan dengan year on year, itu memang mengalami suatu peningkatan Karena peningkatan tadi yang kita katakan di awal Terjadinya adanya suatu hampir 5 kali kenaikan daripada BI, acuan BI 70.000 Sedangkan kita karena hampir 80% itu adalah KPR subsidi Ya, secara otomatis kita tidak menaikkan daripada suku bunga kredit Sehingga pendapatan bunga kita adalah sistem Nah, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa dampak terhadap bisnis BTN itu adalah sangat relatif kecil Karena pendapatannya adalah tetap Ya, kemudian hanya pengaruh daripada biaya bunga Tapi untuk 6 bulan ini biaya bunganya itu adalah relatif tetap Tapi tidak mengalami suatu nek turun Itu yang kita katakan Yang sehingga mempengaruhi daripada NII kita Next Sehingga kita simpulkan bahwa asetnya naik 16,57 Kredit dan pembiayaan naik 18,78 Dan pendapatan operasionalnya tadi naik 21,46 Dimana NIM-nya 3,53 masih di atas 3 Dan CAR-nya adalah 17% NPL gross-nya memang mengalami kenaikan sedikit Karena memang ada KPR non-subsidi yang mengalami suatu peningkatan Karena kondisi ekonomi dan kemudian KPA yang IN Juga mengalami daripada penurunan daripada market Next Saya kira itu Jadi itu yang kita sampaikan bahwa Bisa kami simpulkan bahwa Selama satu semester ini Bank PTN menunjukkan adanya konsisten Dan apa namanya tadi judulnya adalah masih tetap tumbuh Yaitu adalah dari sektor pergereditan dana biaya ketiga Maupun dari sektor pendapatan bunga serta dari BP Nah bagaimana untuk mengantisipasi ke depan Di dalam mengantisipasi ke depan ini PTN adalah sangat optimis Karena semester kedua ini dimulai dengan adanya penurunan Acuan BI 70.000 Mulai 025 Sehingga ini akan mendorong Daripada penurunan daripada kosofan kita Sehingga pertumbuhan daripada bisnis kita Tadi baik dari pendapatan maupun dari Apa namanya DPK Kemudian NIM-nya Kami akan bisa meningkat di akhir Atau di akhir Desember Itu antara 4% Bisa tumbuh Dan laba kita bisa tumbuh Menjadi 2,6 triliun Laba kita Sekarang sudah 1,3 triliun Artinya kita bisa mencapai September Di Juni ini Laba kita sudah mencapai target 50% Terhadap target yang kita Canangkan di akhir tahun 2019 Sedangkan NPL kita Ya kita rencanakan turun menjadi 2,34% Sehingga dengan demikian Bahwa kami Sangat Optimis Dalam menghadapi di semester kedua ini Terima kasih telah mencapai Terima kasih telah mencapai